Silah turahmi dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat tidak hanya dilakukan wali kota Palembang Harnojoyo dengan kegiatan safari subuh dan gotong royong setiap akhir pekan namun bisa juga dilakukan dengan kegiatan lainnya salah satunya dengan menghadiri acara wisuda serata satu Universitas Palembang Sabtu 19 Agustus 2017 di Gedung Serbaguna, Jakabaring Acara ini dihadiri rektor serta pembantu rektor wali kota Palembang Harnojoyo, alumni Universitas Palembang serta sarjana peserta keluarga Dalam sambutannya, Harnojoyo berpesan kepada para wisudawan untuk siap menghadapi era globalisasi serta dunia kerja dan ia meminta kepada para sarjana baru ini tidak hanya berfokus dalam mencari kerja saja namun dapat juga menciptakan lapangan kerja dengan cara berwira usaha Kita berharap kepada Universitas Palembang akan semakin sukses, semakin jaya dalam rangka mencetak sumber daya manusia yang andal sehingga dapat mengaplikasikan ilmu-nya sesuai dengan bidang antara semasa-masa bagi kemajuan Kota Palembang bagi kemajuan bangsa ini Tadi banyak sekali alumni-alumni daripada Universitas Palembang ini telah berhasil, diantaranya dari Kukortes juga ada Kauin Sementara itu Zulkifri S. Mukti, Rektor Universitas Palembang menyampaikan Universitas Palembang di tahun ini telah memasuki usia ke 35 tahun Sepanjang perjalanannya, Unpal telah mencetak alumni yang telah bekerja di berbagai bidang Dan ia bersama jajaran Akademik Unpal akan terus berupaya untuk menciptakan SDM handal dan inovatif agar memiliki keterampilan yang mudah diterima di dunia kerja Universitas Palembang mewisuda sebanyak 231 orang yang terdiri dari 4 fakultas yaitu Fakultas Ekonomi, Hukum, Pertanian, dan Teknik Tim Liputan, Sri Ujaya TV